Bapak-Ibu sekalian yang disuruh mati, setelah Covid dan adanya perang di Ukraina, memang kelihatannya kondisi kita ini normal-normal saja di Indonesia normal. Ya memang normal, di Indonesia memang normal karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin tumbuh di 5,3%. Kuartal pertama, kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03%. Inflasinya di bulan Mei kemarin di angka 4%. Dibandingkan dengan negara-negara besar G20 yang lainnya, kita ini masuk yang paling atas. Ini yang patut, patut kita syukuri, patut kita syukuri. Sekarang negara-negara besar saja, secara teknikal misalnya di Uni Eropa, 20 negara sudah masuk ke juran resesi. Saya waktu pertemuan di G7 di Hiroshima, di Jepang. Saya tanya ke Managing Direkturnya IMF, sekarang ini sudah ada 96 negara yang masuk jadi pasiennya IMF. Dulu kita 98 juga jadi pasiennya. Dan kalau ekonominya ambruk, politiknya pasti juga bermasalah. Banyak negara sekarang, sekali lagi kita patut syukuri bahwa pengelolaan negara sebesar Indonesia ini masih bisa tumbuh. Paling baik diantara negara-negara G20. Tapi itu tidak mudah tanpa dukungan rakyat. Itu tidak gampang tanpa dukungan rakyat. Karena memang dalam situasi global yang sulit seperti ini, sekarang semua masalah semua. Kita tidak, kita tidak, kita tidak merasakan karena kita perlu pada posisi normal. Coba, krisis pangan itu di mana-mana. Krisis pangan itu di mana-mana. Harga pangan naik di semua negara sekarang. Krisis energi di mana-mana. Krisis keuangan, problem semua di negara-negara besar. Baik, intras bank yang naik. Nah, inflasinya yang tinggi. Ini yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan kepada negara kita Indonesia. Keadaan yang masih normal dan masih baik.